Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan bahas mengenai bagian terakhir Cost of Capital Di pembahasan kali ini saya akan fokus untuk menentukan atau pengaruh dari Votation Cost dan Project NPV di sini Votation Cost adalah biaya-baya yang dibayarkan pada investment banker dan cost yang terjadi saat securitas itu dijual pada diskon pada sebuah diskon pada car market price jadi Votation Cost di sini biasanya akan mengurangi dari nilai yang seharusnya didapatkan misalnya bond dengan harga 1.000 dijual dengan par namun karena ada Votation Cost dari 50 maka yang akan diterima adalah 1.000 dikurangi 50 tersebut dengan Votation Cost tadi karena adanya Votation Cost yang pertama adalah bahwa nilai yang akan diterima oleh perusahaan itu cenderung lebih kecil karena harus ada bagian yang dibayarkan oleh karena itu untuk menentukan cash flow yang harus diterima berapa maka nanti yang diisu itu biasanya akan lebih besar disini sehingga kita akan menentukan beberapa Votation Cost adjusted initial outlay kalau kita bandingkan dengan kita kaitkan dengan NPV untuk menghitungin initial outlay maka nanti Votation Cost adjusted initial outlay sama dengan financing needs dibagi dengan 1 main Votation Cost sebagai bagian dari persentase dari fund raise namanya disini jika perusahaan membutuhkan 100 juta untuk meliayani proyek yang baru dan Votation Costnya itu diperkirakan adalah sebesar 5,5% maka sebenarnya berapa yang seharusnya yang harus dicari oleh perusahaan dengan menjual securities maka nanti sama dengan 100 juta dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,55 0,055 akan ketemu 105,82 juta artinya 100 juta akan diterima oleh perusahaan dan 5,82 jutanya akan dibayarkan sebagai Votation Cost ini berarti 100 juta yang kita terima 5,82 yang kita bayarkan sebagai Votation Cost Votation Cost adjusted to initial outlay kemudian kita lihat bagaimana kita bisa menggabungkan ada Votation Cost dalam penghitungan NPV misalnya diketahui Trikorn ya disini Votation Cost Votation Costnya naik 15% dari New Equity dan 3% dari New Debt ISO dan apakah project ini masih viable ya maka disini nanti untuk menghitung NPV sama dengan present value in flow present value in flow dikurangi dengan initial outlay juga dikurangi dengan Votation Cost artinya Votation Cost itu akan menambah initial outlaynya NPV sama dengan present value of cash flow dikurangi initial outlay dikurangi dengan Votation Cost karena tadi karena tadi bahwa isu fundnya itu terdiri dari debt dan dari equity oleh karena itu kita akan menentukan berapa weighted average Votation Costnya nah kita akan menghitung weightnya dulu dikalikan dengan Votation Cost Debt ditambah dengan weightnya dari common stock dikalikan Votation Cost weight day dan WGS di sini adalah proporsi biaya debt atau equity dari keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan ya kemudian nanti baru kita hitung Votation Cost Adjusted initial outlay sama dengan financing needs dibagi dengan 1 main Votation Cost tapi tadi ya weighted Votation Costnya jadi kalau kita lihat tadi bahwa perusahaan 40% dari debt dan 60% dari equity maka di sini 40% dikalikan dengan 3% Votation Costnya ditambah 60% equity dikalikan dengan 15% Votation Costnya sehingga akan akan ketemu 10,2% weighted average Votation Cost kemudian apabila yang dibutuhkan adalah 100 juta maka nanti 100 juta dibagi dengan 1 main 0,102 ketemu 111,36 artinya 100 juta modal yang dibutuhkan 11,36 adalah Votation Cost yang harus dibayarkan sehingga NPVnya kalau kita menggunakan yang sama tadi 115 dikurangi 111,36 di sini ketemu 3,64 persen oke demikian pembahasan di bagian keempat mengenai Votation Cost saya cukupkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih